Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa'ala umuri dunia wad'in, assolatu wassalamu'ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hanun Salsabila Rahma, yang merupakan mahasiswi Magister Psikologi Angkatan 2021 di Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tema yang saya ambil dalam paper untuk mengikuti II UCP bersama dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Indah Sulistiyarini. Tema yang saya angkat merupakan pengaruh tawakal untuk meningkatkan resiliensi pada suami yang kehilangan istri paska melahirkan di masa pandemi. Oke, kemudian kenapa saya ambil tema ini? Karena pandemi COVID-19 ini merupakan musibah yang dialami oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Musibah ini banyak sekali memakan korban jiwa, seperti orang tua, suami, istri, anak, atau sonak saudara yang lain. Musibah ini juga sangat membuat beberapa masyarakat terpukul karena adanya saling meninggalkan atau beberapa sanak saudara yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 ini. Salah satunya, suami yang ditinggal oleh istrinya paska melahirkan di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum melahirkan, istri telah terinfeksi COVID-19. Kemudian metode yang saya gunakan adalah naratif review sebagai metode dalam menganalisis variable yang diteliti. Kemudian dilakukan kajian literatur dengan memanfaatkan kekemajuan dari teknologi informasi. Ada pun media yang digunakan peneliti dalam mencari sumber literatur diantaranya adalah jurnal online, artikel, dan buku. Kemudian untuk Kanner Davidson pada tahun 2003 menyebutkan adanya lima aspek. Dari lima aspek ini, saya ambil yang terakhir untuk memperkuat resiliensi seseorang. Maka dari itu saya gunakan tawakal. Selanjutnya, di sini saya menggunakan landasan yaitu dari ayat Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan yang bisa diambil dari paper saya ini. Berdasarkan pengaparan yang telah saya sampaikan tadi, terkait tawakal dan bagaimana pengaruhnya terhadap resiliensi, dapat disimpulkan bahwa tawakal berpotensi menjadi metode intervensi yang efektif dalam meningkatkan resiliensi pada seorang suami yang kehilangan istrinya pasca melahirkan di masa pandemi COVID-19 ini. Karena dapat mendekatkan diri kepada sang pencipta, yaitu Allah SWT menumbuhkan pikiran positif akan segala hal, serta membangkitkan seseorang dari kesedihan yang sudah berlarut-larut. Sehingga dapat memiliki harapan yang lebih baik lagi, karena percaya bahwa segala sesuatunya berasal dari sang pencipta dan akan kembali pulak kepada penciptanya. Kemudian selain itu, bertawakal kepada Allah SWT akan memberikan dampak baik dalam jangka waktu panjang karena apabila dilakukan secara terus-menerus atau beruntut gitu pada kegiatan sehari-hari akan sangat memudahkan apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari ini. Baik, terima kasih presentasi terkait paper untuk mengikuti II UCP dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila adanya kesalahan datangnya dari saya, apabila adanya kebaikan atau kelebihan datangnya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh